Saat ini, mungkin para peternak sedang mengeluhkan tentang cuaca yang cukup ekstrim, yaitu musim pancaroba, yang dimana kondisinya itu terkadang hujan, terkadang panas yang berlebih. Nah, oleh sebab itu, hal tersebut menyebabkan produksi vita sapi terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sapi bagus. Saya Satro Amir Muminin, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kandang sapi bagus farm, yang berada di Tapos Depok, Jawa Barat. Nah, saat ini mungkin para peternak sedang mengeluhkan tentang cuaca yang cukup ekstrim, yaitu musim pancaroba, yang dimana kondisinya itu terkadang hujan, terkadang panas yang berlebih. Nah, oleh sebab itu, hal tersebut menyebabkan produksi vita sapi terganggu, yang menyebabkan sapi malas makan, entah sapi terkena serangan penyakit, atau justru sapi sudah makan banyak, tetapi produktivitasnya malah menurun. Nah, pada kesempatan kali ini, di depan saya sudah ada obat yang bernama Digest Fit. Nah, bagaimana penjelasannya mengenai Digest Fit ini? Mari kita simak bersama-sama. Sistem pencernaan pada sapi sangat berperan penting atau berpengaruh pada produktivitas sapi, karena sapi merupakan hewan herbivora yang mengkonsumsi pakan berserat tinggi. Proses pencernaan pakan berserat tinggi itulah yang menyebabkan proses mencernanya memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu, menjaga pencernaan sapi agar tidak terserang penyakit merupakan salah satu bentuk untuk mencegah atau menjaga kesehatan sapi untuk mencegah penyakit dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pada sapi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan secara umum untuk menjaga produktivitas sapi adalah memberi makan yang cukup, menjaga kesehatan kandang atau sanitasi kandang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, biasanya pada peternakan-peternakan, penyakit yang sering menyerang tenak-tenak mereka adalah kembung, diare, dan asam lambung. Penyakit ini menyerang tenak mereka karena pada saat itu kondisi tenak mereka sedang dalam kondisi imunitas yang rendah atau bisa juga disebabkan faktor cuaca. Oleh sebab itu, upaya untuk menjaga kesehatan pencernaan sapi sangat penting juga untuk menjaga produktivitas tenak kita. Baik sahabat, di kesempatan kali ini di depan saya sudah ada obat yang bernama Digest Fit, yang berjenis bolus atau obat cekok yang berfungsi untuk menjaga sistem pencernaan pada sapi atau mencegah gangguan pencernaan pada sapi. Digest Fit merupakan bolus yang menggandung dried yeast SC dan moringa oleifera. Dried yeast SC bekerja sebagai probiotik yang berperan dalam meningkatkan pembentukan mikrobiota baik pada pencernaan, menjaga pH rumen, serta memperbaiki kecernaan serat. Sedangkan, moringa oleifera merupakan sumber protein, vitamin, dan mineral yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan serta meningkatkan performa. Kombinasi dalam bolus Digest Fit mampu meningkatkan napsu makan, memperbaiki kecernaan, dan menjaga gangguan pencernaan, serta meningkatkan performa pada ternak. Setiap bolus Digest Fit ini mengandung dried yeast SC sebanyak 625 mg, moringa oleifera sebanyak 1250 mg, dan bahan pelengkap hingga 14 gram. Digest Fit berfungsi untuk meningkatkan napsu makan, memperbaiki pencernaan, dan mencegah gangguan pencernaan, seperti indigasi, dan asidosis, dan meningkatkan performa antara lain, produksi susu pada sapi perah, peningkatan bobot pada sapi potong, dan pertumbuhan pada anak sapi atau pedet. Dan untuk aturan pakainya, untuk sapi digunakan 1 bolus per ekor per hari, yang digunakan selama 3-5 hari. Nah, untuk anak sapi atau pedet, digunakan setengah bolus per ekor per hari, yang juga digunakan atau diberikan selama 3-5 hari. Nah, untuk cara penyimpanannya, Digest Fit ini bisa diletakkan atau disimpan di tempat yang tertutup, yang tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Digest Fit ini merupakan obat yang dikhususkan untuk hewan ternak saja. Nah, untuk kemasannya sendiri, pada satu saset ini terdiri dalam 2 bolus. Baik sahabat, itu tadi penjelasan mengenai Digest Fit, atau obat untuk gangguan pencernaan pada sapi. Nah, sekarang mari kita simak cara pemberiannya. Baik sahabat, sekarang mari kita simak cara pemberian Digest Fit yang berjenis bolus, yang akan kita cekokan kepada ternak sapi. Nah, yang pertama sahabat membutuhkan Digest Fit-nya tadi, bisa sahabat dapatkan di marketplace sapi bagus, atau bisa menghubungi admin sapi bagus. Nah, kita sudah menyiapkan Digest Fit tadi yang sudah kita buka. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam botol, bisa kita tumbuk terlebih dahulu, agar proses pelarutan bisa lebih sempurna. Baik sahabat, setelah dihancurkan atau ditumbuk, sahabat bisa memasukkan Digest Fit ini ke dalam botol kaca, yang selanjutnya kita akan tambahkan air untuk kita lakukan pencekokan. Selanjutnya, kita tambahkan air ke dalam botol secukupnya hanya untuk melarutkan. Selanjutnya, kita ratakan Digest Fit yang sudah di dalam botol dengan cara menggoyang-goyangkan botol. Setelah proses ini, sahabat bisa langsung melakukan pencekokan pada sapi. Baik sahabat, sekarang kita akan melakukan proses pencekokan Digest Fit tadi ke sapi berjenis sapi balik. Baik sahabat, itu tadi penjelasan mengenai Digest Fit atau obat untuk mengatasi gangguan pencernaan pada sapi. Nah, bagi sahabat sapi bagus yang membutuhkan obat-obatan untuk hewan ternak atau bahan pakan untuk hewan ternak, bisa menghubungi nomor admin kami di bawah ini. Atau bisa juga membuka atau mengunjungi marketplace kami, yaitu di Tokopedia, dan Shopee. Dan sahabat juga bisa mengunjungi website kami di rumenensia.com Baik sahabat, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat jadi pertenak. Salam sapi bagus. Terima kasih telah menonton!